Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Intro China kembali Bikin pusing Jepang Dan Eropa Kali ini Giliran Ceres Yaitu pabrikan asal China Yang juga sudah jual mobilnya di Indonesia Dengan harga murah banget 100 jutaan rupiah saja Yaitu Ceres Iwan Dan kali ini telah meluncurkan mobil baru Namun dengan kualitas yang sangat premium Tapi tetap dengan banderol harga yang murah Jauh lebih murah dibandingkan dengan para pesaingnya Yang dimana mobil ini dihadirkan Untuk membunuh BMW X7 dan Mercedes-Benz GLS Makanya dipastikan ini adalah mobil premium Dengan kualitas tinggi Karena memang ditujukan untuk melawan Dua brand Jerman tersebut Namun tentu mobil ini jauh memiliki Lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan BMW Dan Mercedes-Benz Karena yang pertama Selain harganya jauh lebih murah banget Bahkan setengah harganya pun gak nyampe Namun sudah bermesin listrik Dan dilengkapi dengan tingkat keselamatan tinggi Hadir dengan lidar yang melekat pada mobil ini Yang dapat mendeteksi pergerakan dari Objek yang berbahaya Yang sekiranya akan dapat menyebabkan kecelakaan pada mobil ini Dan secara otomatis mobil ini akan menghindari potensi kecelakaan Dan mobil ini dilengkapi dengan fitur dan teknologi canggih Semuanya dapat dikendalikan dari jarak jauh secara otomatis Seperti ini ya Pintunya tersembunyi Lalu memiliki layar HUD Yang sangat elegan Dan banyak fitur yang memanjakan penumpang dari mobil ini Terdapat kulkas Sunroof Tirai Lalu mobil ini memiliki fitur bioskop mini Dalam kabinnya Luar biasa ya Semuanya sudah betul-betul serba otomatis dan digital Dan juga yang unik Mobil ini memiliki banyak layar Di dalam kabin Dan pengaturannya Dapat menggunakan gestur Dan keistimewaan lain Dari mobil ini adalah Lampu depannya Dapat bertindak sebagai proyektor Yang dapat mendemonstrasikan gambar serta video Luar biasa ya Serta tentunya memiliki performa Yang sangat baik Dengan dapat menempuh jarak tempuh sejauh 630 km Dan jangkauan komprehensif hingga 1.402 km Dan memiliki akselerasi yang sangat cepat banget Lalu mobil apa sih ini Berapa Dengan banderol harganya Kapan akan resmi diluncurkan Bagaimana dengan detail design Spesifikasi lengkap Dan info lengkap Dari mobil ini Mau tahu dengan jawabannya Oke Langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Pertama Kita bicara dulu soal design ya Sebelumnya perlu kami sampaikan Bahwa ini merupakan mobil Aito M9 Yang merupakan sebuah SUV andalan Dari Huawei dan Ceres Iya Aito merupakan proyek gabungan Antara Huawei dan Ceres Tentu Ceres Yang memproduksi mobil ini Sementara Huawei bertindak sebagai Pemasok suku cadang Dan perangkat lunak utama Oke Lanjut Bahas design ya Untuk design exteriornya Aito M9 Mengikuti bahasa design Yang pertama kali Diadopsi oleh sedan Luxit S7 Yaitu memiliki Lampu depan Berbentuk segitiga Yang dipadukan Dengan strip LED Dan Memiliki Pegangan pintu Yang dapat dibuka Dan Garis atap Yang agak miring Dan Untuk pilar D M9 Memiliki logo Hima Di atasnya Yang dimana itu adalah Nama tokoh Huawei Yang fokus menjual mobil Lalu Koefisien drag Dari M9 adalah sebesar 0,2 64 CD Untuk versi EV Dan 0,2 79 CD Untuk versi IR EV Atau yang kita kenal dengan PH EV Dan Dimensi Dari mobil ini Cukup bongsor Yaitu memiliki panjang 5.230 Lebar 1.999 Dan tinggi 1.800 Millimeter Dengan jarak sumber roda 3.110 Millimeter Dan Seperti yang telah kami sampaikan Keistimewaan lain Dari Aito M9 adalah Lampu depannya dibuat oleh Huawei Yang dapat bertindak sebagai proyektor Yang dapat Mendemonstrasikan Gambar Serta video Lampu depan juga Dapat mengarahkan sinar Sehingga Tidak menyilaukan Pengguna jalan lain Dan Lampu depan ini Tidak hanya Dapat mengenali mobil Tapi juga pejalan kaki Lalu Bagaimana dengan interior Dan fiturnya Oke Berikutnya Masuk ke dalam interior Dan bicara soal fitur Aito M9 Memiliki 6 kursi Dengan tata letak 222 Setiap jok Dibalut Kulit napa Konsol tengah Aito M9 Memiliki 3 layar Layar utama Untuk pengemudi Dengan diameter 15,6 inci Lalu ada pula Monitor untuk penumpang Dengan ukuran 16 inci Dan terdapat Panel instrumen Berdiameter 12,3 inci Lalu memiliki AR HUD 75 inci Dan sistem ini Didukung oleh Sistem Harmoni OS Huawei Ada pun Fitur lain Dari Aito M9 Adalah Sistem suara Huawei Yang terdiri Dari 25 speaker Yang secara opsional Dapat dilengkapi Dengan 4 layar 10 inci lagi Untuk penumpang Baris kedua Dan ketiga Lalu bagasi Aito M9 Berkapasitas 716 liter Dan juga Memiliki Total 41 Ruang penyimpanan Dan Untuk selamatannya M9 Mengadopsi Sistem bantuan Mengemudi Huawei ADS 2.0 Lalu Bagaimana dengan Mesin Performa Dan Sepesifikasinya Oke Berikutnya Bicara soal Mesin Performa Dan Sepesifikasi Untuk sasis Aito M9 Terbuat dari Aluminium Dan Memiliki Suspensi udara Serta sistem CDC Aito M9 Versi E-R-EV Memiliki ICE 1.5 liter Yang berfungsi Sebagai Generator Dengan Penggerak 4 wheel drive Dengan 2i motor Berkekuatan 365 KW Serta Didukung Oleh Baterai NMC Ternari Optional 42 kW Atau 52 kW Dari C-ATL Lalu Untuk Jarak tempuhnya Dalam Mode EV Adalah 225 Hingga 275 KM Sedangkan Jarak tempuhannya Adalah 1362 Hingga 1402 KM Lalu Untuk Versi Full listriknya Menawarkan 2 motor listrik Berkekuatan 390 KW Dan Baterai Turner C-ATL Berkekuatan 97 kW Yang mampu Menempuh jarak Hingga 630 km Dan memiliki Kecepatan Dari 0 hingga 100 km per jam Dapat ditempuh Hanya dalam Waktu 4,3 detik Saja Wah Luar biasa ya Lalu Berapa sih Dengan banderol harga Dan Kapan Dengan Waktu Peluncurannya Oke Berikutnya Bicara soal Banderol harga Dan Waktu Peluncuran Untuk Waktu Peluncurannya Mobil ini Direncanakan Akan Dipasarkan Pada Tahun 2024 Dan Untuk Banderol harganya Mobil ini Dijual Dengan Harga 65.750 USD Atau Setara 980 jutaan Rupiah Kalau Dilihat Dari nominalnya Memang Mahal Tapi Jelas Sangat Jauh Lebih Murah Banget Dibandingkan BMW X7 Dan Mercedes Band GLS Yang Dimana Keduanya Dijual Dengan Banderol harga 2,7 Miliar Rupiah Namun Masih Bermesin Bensin Iya Jadi Itu Mobil Baru Dari Ceres Nah Kira-kira Jika Sudah Masuk Indonesia Teman-teman Berminat Untuk Beli Mobil Ini Bantu Berikan Pendapatnya Di kolom Momentar Oke Jadi Itulah Info Update Untuk Aito M9 Oke Masih Bantu Bantu Di Like Di Share Video Ini Jangan Juga Bantu Untuk Subscribe Oke Stay Tune At My Channel See You Next Video